Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya bertemu lagi dengan saya Nekia Rizkyanti peserta LATSAR CPFS dari kantor pertananan kota Bandung saya saat ini sedang melaksanakan LATSAR untuk golongan 2 di gelombang ke 7 angkatan 12 dan kelompok 2 nah untuk learning journey hari ke 4 ini saya ingin menjelaskan tentang nilai dasar yang harus dimiliki seorang aparatur siper negara kita bisa mengingatnya itu lebih gampang dengan akronim berahlak, apa sih sebenarnya berahlak itu? berahlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk hari ini kebetulan saya menjelaskan mengenai 3 nilai awal yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten apa sih sebenarnya yang disebut dengan berorientasi pelayanan berorientasi pelayanan adalah bagaimana seorang aparatur siper negara atau ASN dapat memberikan pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ada sebagai contoh adalah bagaimana seorang petugas loket dapat memenuhi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari mohon kemudian dapat diandalkan jika ada pertanyaan terkait hal tersebut untuk yang kedua adalah akuntabilitas apa sih yang sebenarnya disebut dengan akuntabilitas akuntabilitas adalah rasa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan nah disini sebagai contoh adalah bagaimana seseorang terus menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional tanpa mementingkan kepentingan pribadi baga contoh misalkan nih saya seorang pengurus BMN atau barang milik negara saya akan mengelola barang milik negara tersebut dengan baik tanpa memikirkan ini menguntungkan untuk saya atau tidak yang ketiga adalah kompeten kompeten merupakan bagaimana seseorang menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dengan semua kemampuan yang ia miliki sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sebagai contoh misalkan saya ini seseorang yang tidak memiliki latar belakang infografis atau misalkan saya tidak bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang digunakan di BPN tapi saya terus berusaha untuk mempelajari aplikasi itu demi meningkatkan kompetensi saya agar tugas yang diberikan kepada saya dapat terselesaikan dengan baik nah itu adalah contoh tiga nilai berakhlak awal untuk nilai selanjutnya akan saya jelaskan di sesi selanjutnya ya sesi saat ini saya tutup sampai sini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semua